bertemu lagi bersama saya hendara kemarin habis saya upload yang update-an MIUI 12 itu banyak banget yang komen update-annya ilang dan satu-satunya cara ya update manual cuma banyak yang belum tahu caranya update manual nah permasalahannya disini kedua HP-ku sudah MIUI 12 nah tapi buat kalian yang mau update manual jadi secara konsep simple banget sama kayak kemarin update-update-ku yang pake internet cuma ini kita download ROM-nya terlebih dahulu kemarin aku download-nya itu 727 MB nah ini aku kasih link-nya di bawah ROM ini tuh untuk kalian yang Redmi Note 9-nya gak diapa-apain ya dari awal beli ya jadi udah pake standar aja gitu jadi buat kalian yang ROM-nya mungkin bukan ROM Indonesia atau ROM apa Turki, India atau segala macem gak bisa pake link yang aku taruh di bawah nah intinya kalian download aja link itu 727 MB habis itu kalian save kalian save di file manager kalian di HP kalian pokoknya ya di HP kalian biar bisa di install nanti nah terus kalian masuk ke kalian masuk ke pengaturan aduh ini udah anu ya ini UI 12 ya pokoknya masuk ke pengaturan setting sama ya pokoknya masuk ke setting sampai kayak gini nah terus kalian masuk aja ke tentang telepon nah kalau kalian belum update-kan ini masih 11 masih 11 gede tengah nih nah kalian ketuk aja 11-nya nah disini tuh belum ada pilih paket pembaruan nah kalau kalian mau install file yang 727 MB yang baru kalian download itu kalian klik aja disini misalkan ya MIUI 11 ya kalian klik aja berkali-kali-kali nanti keluarnya ada kayak gini nah nanti ada pilih paket pembaruan nah kalau ini kan belum ada ya disini belum ada pilih paket pembaruan di klik aja tulisan UI 11-nya berkali-kali nah sampai tulisan tambahan fitur pembaharuan hidup nah disini udah keluar tulisannya pilih paket pembaruan nah abis itu kalian pilih ini kalian akan dibawa ke directory kalian ke tempat dimana kalian meletakkan file tadi yang 727 MB itu ya nah tinggal aja kalian cari dimana tadi kalian downloadnya terus di klik aja jalan deh kalian tunggu aja dan prosesnya sama kayak kemarin update MIUI 12 lewat update notifikasi itu udah gitu aja nanti hasilnya sama ini aku gak bisa ngasih contoh karena udah MIUI 12 semua cuma buat kalian yang pengen lihat video contohnya aku udah taruh link di bawah jadi tadi aku ubek-ubek Youtube nah ada tuh yang bikin tutorial dan tutorialnya sih bagus sih nah kalian kalau ingin lihat yang live view-nya kalian tinggal klik link di deskripsi ya channel video siapa tadi ya lupa aku apa ya? bentar-bentar nah tadi aku nonton videonya disini dari channel saluran TV kita how to update MIUI 12 Redmi Note 9 Pro manual mode nah ini dia baru uploadnya oh dia baru upload hari ini jadi update banget mungkin dia kemarin gak update secara notifikasi tapi dia update-nya manual dan disini udah dijelasin bagus banget dia juga ngasih link-linknya juga jelas jadi kalian kesana aja ikuti step-nya cuma intinya tadi sih prosesnya gampang banget download lalu masuk ke menu setting ketuk tulisan MIUI 11-nya berkali-kali sampai keluar tulisan pilih pembaharuan jadi semoga membantu ya maaf kali ini saya gak bisa ngasih contoh soalnya gak ada handphone yang bisa aku update ke situ oke sekian videonya selamat menikmati MIUI 12 oh iya katanya ini belum yang versi stabil ya katanya ada kemungkinan yang stabil bisa sama kayak Poco X3 ya fiturnya ya ya gak sih komen di bawah ya aku pengen banget soalnya Redmi Note 9 Pro ini dapet fitur-fitur kamera kayak di Poco X3 soalnya itu bagus banget kalau gak ada fiturnya itu aduh rasanya bagai sayur takpa garam Poco X3 Redmi Note 5 Redmi Note 9 Pro bodinya ini paling bagus loh mengkilap kaca soalnya kelihatan paling premium